Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar koil lovers Jangan lupa bahagia Gimana kondisi hari ini Semoga selalu setelah teman teman Untuk hari ini aku akan sedikit melenceng ya teman teman Karena memberikan informasi tentang Bagaimana cara melakukan pemijahan Pada ikan gupi teman teman Oke untuk pemijahan ikan gupi Yaitu ya seperti ini teman teman Akhirnya gak usah banyak banyak Terus dikasih indukan betina yang sudah siap bertelur Maksud saya sudah siap untuk beranak Dan jangan lupa dikasih apu apu Ataupun jaring Ataupun apa aja medianya Yang penting bisa dibuat untuk berlindung Dari indukannya Pada waktu anaknya sudah keluar Karena ikan gupi itu kanibal ya teman teman Kalau dalam posisi lapar Ini adalah jenis AFR teman teman Ini indukan AFR Kemudian yang ini adalah Red Dragon Semoga aja nanti cepat beranak ya teman teman Kemudian ini adalah jenis Tuxedo Koi teman teman Ini sudah dua minggu yang lalu yang baru ngebrol Tapi sekarang sudah gondut lagi perutnya Terus yang ini PRMBE teman teman Platinum Red Mosaic Nah ini tempatnya nih Ini ruang BPJS Ruang BPJS Pemijahan teman teman Ini ruang BPJS ini Khusus untuk ikan ikan yang mau melahirkan Terus yang ini jantannya AFR teman teman Ini dalam proses kawin Ini albino koi teman teman Hampir seperti yang kita sukai yaitu ikan koi Ini jenisnya adalah albino koi teman teman Di sini ikan saya lumayan banyak teman teman Saya masih pemula Tapi setidaknya sudah berhasil Beranak empat kali teman teman Ini bluegrass Ini ikan gupi jenis bluegrass teman teman Satu jantan dan dua betina Ini anakan Tuxedo Koi teman teman Ini usahanya sudah satu bulan dua minggu Ini betina semua teman teman Karena kemarin jantannya sudah saya pisah Jantannya saya taruh di akwarium Ini anakan dari PRMBE Untuk yang jantannya disini teman teman Nah ini dia Ini hasil sortiran teman teman Ini jantannya yang tadi Yang tadi kan Tuxedo Koi yang betina Kalau ini Tuxedo Koi yang jantan teman teman Kalau yang ini Ini jenisnya HP Red Hostel teman teman Nah ini Tuxedo Koi yang saya pijakan tadi Baru dua minggu kemarin teman teman Ini anakan usahanya dua minggu Jumlahnya ada 79 ekor teman teman Banyak banget ini Semoga nanti jantannya banyak Karena yang harganya mahal itu yang jantan teman teman Kemudian ini indukan dari albino koi Ini masih proses bunting teman teman Bisa teman teman lihat sendiri kan Itu perutnya sudah agak gendut Ini lagi netasin artemia teman teman Buat pakan dari Apa namanya Untuk pakan dari burayak Nanti Burayaknya ini nih Oke teman teman Untuk hari ini saya cukupan sampai sini dulu Apabila teman teman menyukai video Koi David Tetap saya ingatkan Jangan lupa klik tombol like Comment dan juga subscribe Agar saya lebih bersemangat Dalam membangun channel video Koi David Terima kasih Salam Koi Lovers Untuk persahabatan Salam Gopi Lovers Untuk budidaya ikan gupi Menambah kantong ya teman teman Menambah isi dompet maksudnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh